Beautiful Muslim Wah Negara besar Memang pada umumnya mereka menjawab adalah Muslim atau Islam Muslim, Islam Terus juga sedih juga sih saat beberapa mahasiswa bilang bahwa Mereka pernah mendengar berita tentang Macam Angkel, kesan yang paling besar dalam hidup Angkel saatnya ketika di Indonesia adalah Angkel banyak makan makanan kuliner Indonesia Dan ternyata I am the one, don't want your tongue, don't need a gun, see you Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera guys Welcome back to my youtube channel guys Apa kabar kepada kalian yang tengah menonton guys Semoga kalian yang tengah menonton ini berada dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys Nah guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakal video reaction Dan sudah pastinya kita akan melihat bagaimana reaksi orang Thailand terhadap Indonesia Apakah respon? Adakah mereka tahu di Indonesia itu apa kayaknya guys? Seperti apakah Indonesia? Dan apakah respon dan juga pendapat mereka tentang sebut saja Indonesia? Itulah jawapan mereka guys Dengan judulnya Reaksi orang Thailand tentang Indonesia Dan merupakan dari channel yaitu Anjas Asmara Jangan lupa guys Seperti biasa Like, comment, share Dan juga subscribe di dalam channel ini Seperti apakah ceritanya guys Uncle sangat pengen untuk melihat dan juga penasaran Bagaimana respon, reaksi orang Thailand Tanpa berbahasa basi Yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini Yuk guys Oke guys Dengan hitungan Satu, dua, dan tiga Guys Halo guys Swadikram Halo guys Swadikram Di video kali ini saya mau wawancara sejumlah mahasiswa saya di Thailand Tentang pendapat mereka seputar Indonesia Saya akan tanya ke mereka Apa sih yang ada dalam benak mereka Saat mereka menengarkan kita Indonesia Apakah yang ada di benak mereka? Pasti seru banget ini Seru, seru, seru Seperti apa pendapat mahasiswa di Thailand Mengenai negeri tercinta kita Indonesia Mantap Mantap Apakah kamu tahu Indonesia? Ya, saya tahu Di mana? Di ASEAN ASEAN Di mana? Saya tahu di mana? Di ASEAN ASEAN What did you hear first thought when you hear Indonesia? Beautiful Beautiful Muslim Muslim Wow Negara besar Beautiful Beautiful Muslim Negara indah Negara indah Menurut saya cantik Negara besar Muslim Negara besar Big country Big country Komodo Pantai indah Keren 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 Beautiful 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 Muslim Muslim Islam Muslim Islam Pangai indah Oh Muslim Beautiful And Islam Beautiful And Islam It's about Pernahkah anda Dengar berita tentang Indonesia? Oh Ledakan Bob Ya, Bali Oh, tsunami juga Oh, mereka tahu ya guys Yes, tsunami Haa Yes, tsunami Yes, Bali Bali Oh, mereka tahu cerita itu guys Yes, Bali Bomb Yes, Bali Bomb Yes, Bali Bali Bali, ok Bali Ok Explosions Yes, it's about Explosions Oh It's about Explosions Explosions It's about Explosions Oh, ledakan Bob Ok Hmm Memang kalau saya tanya mereka Apa sih yang ada dalam benak mereka Saat mendengar kata Indonesia Memang pada umumnya mereka menjawab adalah Muslim Atau Islam Muslim, Islam Terus juga sedih juga sih Saat beberapa mahasiswa bilang bahwa Mereka pernah mendengar berita tentang Bencana alam Bencana alam Atau juga tentang bom Bencana alam Padahal ada banyak hal-hal positif yang bisa digali Tapi Ini menunjukkan bahwa memang Kecenderungan Orang kita ya Masyarakat gitu Kalau melihat berita itu lebih Lebih cenderung Lebih suka dengan hal-hal yang berbawa negatif Ok Tolong jangan sakit hati Jika ada kata-kata dari mahasiswa tadi Yang kurang berkenan di hati kalian Ini semua hanya untuk menggambarkan bagaimana sudut pandang orang Thailand melihat Indonesia Sudut pandang Ya bener Hanya sebagian mahasiswa saya Hmm Terima kasih untuk nonton Jangan lupa kasih like Terima kasih Terus juga komen dan share video ini ke teman-teman kalian yang tertarik dengan dunia Thailand Please yang terakhir subscribe Karena saya akan berbagi video menarik seputar Thailand ataupun juga Indonesia Sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye-bye Swadika Swadika Bye-bye Oke guys Demikianlah sebentar tadi video dari channel Anjas Asmara Kayaknya apa yang saya dapat lihat Dia ini merupakan orang Indonesia Yang dianggap sebagai dosen yang berada di Thailand Itu adalah salah satu temurama pada mahasiswa Yang berada di sana Anak-anak yang belajar di Thailand Di mana mereka banyak memberikan satu pandangan Ataupun sudut benak mereka itu memikirkan tentang Indonesia Dan bagi saya mereka yang ditemurama ini Adalah orang-orang Thailand yang tidak pernah datang ke Indonesia Mereka hanya melihat dari sudut di dalam dalam laman sosial Dalam sosmed, dalam television dan sebagainya di TV Jadi itu yang membuatkan mereka hanya terbatas Memikirkan keadaan dan juga situasi tentang Indonesia Jadi apapun banyak mereka mengatakan tentang Indonesia ini adalah negara yang sangat besar Memang benar negara Muslim Ya benar sebab pengaruh agama Islam memang ramai di Indonesia Pantai yang indah Ada juga menyebutkan tentang komodo juga Lepas itu mereka menyebut juga tentang bencana alam yang mereka dengar dalam berita tsunami Ya mereka juga tahu tentang Bali dan sebagainya Itu adalah satu pandangan yang bagi saya terbatas guys Hanya mereka mendengar ataupun mengambil info itu hanya melalui sosmed Ataupun berita-berita di dalam TV Ya kan? Jadi terus Kalau apapun bagi mereka yang ditemurama ini Saya menyarankan supaya mereka datang langsung terus ke Indonesia Bagi mereka melihat satu gambaran yang sebenar Satu gambaran yang jelas bagaimana mereka saatnya datang ke Indonesia Pasti mereka akan tahu lebih banyak Lebih luas lagi edukasi mereka tentang di Indonesia Itu adalah sebagai salah satu bagi saya Bagi Uncle lah Itu terbatas Tidak lebih kepada skop ataupun perkara yang begitu meluas pengetahuan mereka tentang Indonesia Namun begitu guys Seperti Uncle, kayak Uncle juga Uncle dan juga teman-teman Uncle Saatnya ketika dahulu Uncle hanya membuat reaction dan sebagainya Tapi pada bulan Agustus itu Uncle dan juga teman-teman Uncle Datang ke Indonesia mendapatkan gambaran yang lebih baik Mendapat pelayanan yang bagi saya sangat-sangat luar biasa Membawa kami ke satu-satu tempat Ya walaupun agak terbatas 5 hari 4 malam saja kami di Indonesia Tapi banyak memberikan kesan kepada diri Uncle juga dan juga teman-teman Uncle Macam Uncle, kesan yang paling besar dalam hidup Uncle saatnya ketika di Indonesia adalah Uncle banyak makan makanan kuliner Indonesia Dan ternyata kesannya 5 kilo naik berat badan Uncle guys Sebab makanan Indonesia guys memang sangat luar biasa Ciri-ciri khas makanan Indonesia memang luar biasa Saya banyak makan makanan di Indonesia Jadi itu yang membuatkan kesan yang paling besar dalam hidup saya Karena berjaya naik 5 kilo ya guys Tapi banyak lagi lah perkara-perkara ataupun kesan yang saya sangat-sangat suka ya kepada Indonesia Jadi insya Allah apapun bagi saya ini adalah hanya sebagai pengetahuan kita Melihat respon reaksi mahasiswa yang belajar di Thailand Respon ataupun reaksi orang Thailand tentang Indonesia Apapun terima kasih kepada Bapak Anjas Asmara Karena memberikan kita satu pengetahuan juga Bagaimana kita melihat pandangan sudut pandangan orang Thailand Sebut sahaja tentang Indonesia Inilah jawapan mereka Jadi guys apapun kita ambil sebagai hal yang sangat positif Kita jadikan sebagai satu orang kata inti yang manfaat Dan juga edukasi kepada kita semua Ok guys itu saja kepada kalian Kalau ada beberapa hal untuk memberikan pendapat Dan juga pandangan pada video ini Kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar Itu saja kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang guys Sampai jumpa lagi I love you Indonesia I love you Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ожуu